Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Yes, yes, yes Ya berjumpa lagi dengan buli ya Disini kita akan belajar akidah ahlak ya anak-anak Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Tangan diangkat, tundukkan kepala, pejamkan mata, berdoa mulai Kita aturkan kepada cunjungan Nabi Besar Muhammad SAW Beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya Ila khadratin Nabi Mustafa Muhammad SAW Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Akhidah Ahlat, pelajaran tujuh ya di semester dua ini yaitu sifat Allah, yaitu sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kita baca bersama-sama terlebih dahulu Allah mempunyai nama-nama yang baik, nama-nama yang baik disebut Asma'ul Husna Nama-nama yang baik bagi Allah ada 99 Asma'ul Husna menunjukkan kasih sayang yang luar biasa bagi seluruh mahluknya Kalian masih ingat ya anak-anak, dulu di semester satu kita sudah pernah belajar tentang Asma'ul Husna Yaitu nama-nama baik Allah, jumlahnya ada berapa? 99 Di sini kita akan belajar sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Apa saja yang kita belajar hari ini, makna dari Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahim dan hikmah meneladani Ar-Rahman dan Ar-Rahim Kita belajar makna Ar-Rahman Ar-Rahman artinya maha pengasih Nama Allah Ar-Rahman selalu diucapkan ketika kita membaca kalimat Basmalah Allah adalah rezak yang maha pengasih Allah memiliki kasih sayang yang luas untuk seluruh mahluknya Manusia yang beriman atau yang ingkar Binatang di darat atau di laut Dan tanaman yang tumbuh sumur semuanya diberi kasih sayang Allah SWT Allah mencukupi kebutuhan dan memberi nikmat kepada semua mahluknya Ya anak-anak arti Ar-Rahman Maha pengasih Kita harus meneladani sifat Ar-Rahman Dengan cara menjadi orang yang selalu mengasihi sesama mahluk ciptaan Allah Dan disini ada contohnya Apa saja yang pertama Menjadi orang yang dermawan dan gemar bersedekah Yang kedua mengasihi anak yatim Yang ketiga membantu teman yang kesusahan Keempat menghormati umat agama lain dalam beribadah Yang kelima menyayangi hewan dan tumbuhan Yaitu meneladani sifat Ar-Rahman Disini makna dari Ar-Rahim Masih ingat ya Ar-Rahim itu artinya apa Yuk kita baca bersama-sama dulu Hani sangat menyayangi kedua orang tuanya Ia patuh dan berbakti kepada mereka Ia selalu mengerjakan perintah orang tua Cita-cita Hani ingin membahagiakan kedua orang tuanya Sifat Hani mencerminkan keteladanan terhadap sifat Allah Ar-Rahman Sifat Ar-Rahman berarti Maha Penyayang Allah sayang sangat sayang kepada orang-orang yang taat dan beriman kepadanya Diingat-ingat lagi anak-anak Ar-Rahim artinya apa Maha Penyayang ya Disini kita harus meneladani sifat Allah Ar-Rahim Di kehidupan sehari-hari Dengan cara sebagai berikut Yang pertama Menyayangi keluarga, teman, dan saudara Yang kedua Menyemuk saudara yang sakit Yang ketiga Menghibur teman yang bersegi Yang keempat Merawat hewan dan tumbuhan dengan baik Yang kelima Sayang terhadap lingkungan Dengan tidak membuang sampah sembarangan Ya ingat-ingat Kalau membuang sampah di tempat sampah Yaitu cara meneladani sifat Allah Ar-Rahim Disini hikmahnya apa saja Hikmah meneladani sifat Ar-Rahim Yang pertama Hati menjadi tenang Tercipta kerugunan antar teman Hidup lebih bermanfaat Saling mengasihi satu sama lain Saling tolong menolong Dikasihi oleh Allah SWT Dan mendapat pahala dan ribu dari Allah SWT Yaitu hikmah meneladani sifat Ar-Rahim Selanjutnya Hikmah meneladani sifat Ar-Rahim Apa saja Yang pertama Menambah rasa syukur kita kepada Allah Yang kedua Menambah ketaatan kepada Allah Ketiga Menjalin persatuan umat Islam Keempat Mempererat tali silatul Rahmi Yang kelima Menambah rasa sayang kepada keluarga Teman dan kerapat Lihat anak-anak Itu tadi pelajaran tentang sifat Allah Hari ini kita sudah belajar apa saja Makna dari Ar-Rahman Makna dari Ar-Rahim Dan hikmah meneladani sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Ya anak-anak Belajar bersama orang tua ya Latihan terus membacanya Sekian dulu pelajaran akidah akhlak hari ini Sebelum buku berakhiri Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Tangan diangkat Tundukkan kepala Kocamkan mata Berdoa mulai Aduh billahi minash shaytani rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wal asur Innal insana lafi husar Illalladina amanu Wa amilu assolihati Watawasaw bilhaqni Watawasaw bilsobar Walhamdulillahi rabbil alamin Ya Sekian pelajaran dari buku lulu Tetap semangat belajar di rumah Jaga kesehatan ya anak-anak Dan tetap berlatih membaca ya Buburu akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh